Halo Blackpals, kembali lagi Saya Wedi dari bengkel Artspeed Shop Hari ini kita akan membahas tema tentang Variasi-variasi dan part-part aftermarket untuk R25 New Yang sudah ada di samping saya ini Untuk pertama-tama modifikasi Kita rekomendasikan untuk disini Kita lebih prioritaskan untuk pengeremannya Biar lebih safety rating Kita pakai Brembo RT19 Corsa Corta Untuk master remnya Tabungnya kita berikan nanti light tag Kalipernya kita gunakan Brembo juga Untuk R25 New Sudah ada bracketnya dari WR3 juga nanti Seperti ini bracketnya Sudah PNP langsung Kalipernya sendiri Untuk yang depan kita kasih yang 4 piston Untuk menunjang performanya lebih maksimal Yang standarnya hanya 2 piston Kita naikkan jadi 4 piston Untuk belakang tetap 2 piston Tapi tetap Brembo Tak lupa Salah satu hal yang terpentingnya Selang remnya kita gunakan Selang rem health Health performance Untuk menunjang Performa pengereman agar tidak terjadinya Kempos atau Berikutnya kita juga untuk di Push stepnya disini Bisa dilihat Push stepnya kita berikan WR3 Model terbaru V series Selain menunjang untuk performa Riding lebih sport Sistemnya juga lebih enak Untuk riding posisinya Untuk memacu adrenalin kita Disini kita Ada item baru juga Stop lamp motodinamic Stop lamp yang sudah terkenal Dengan LED 3 in 1 Dengan send yang input di dalamnya Bisa running sequel juga Untuk health disini Kenapa dia lebih bagus Daripada standar Karena Selang rem standar Itu masih karet Sedangkan yang disini Sudah serat fiber Kelebihannya adalah Karet mudah memuai Ketika panas Tapi kalau serat fiber ini Dia tidak akan memuai Walaupun kondisinya Sepanas apapun Sejauh apapun Anda riding Master S ini Kita berikan RCS 19 Corsa Corta Corsa Corta disini Dia adalah Kelas yang tertinggi Kasator tinggi untuk pengereman Di Brembo Kalipernya Disini Brembo Juga membantu Pengereman Dua kali lipat Daripada standarnya Standarnya hanya Dua piston Kita naikin jadi Empat piston Nanti saya susah Mendapatkan kampas remnya Jangan khawatir Sudah banyak yang jual Dan kita juga jual Kaliper depan belakang Pes bracketnya Kita berikan Sepasang Tujuh juta rupiah Jadi sudah dapat Bracket depan Bracket belakang Untuk RCS 19 Corsa Corta ini Kita berikan Dengan harga 5,5 Untuk tabungnya Light tech sendiri 1,1 Atau ada Alternatif yang lain Tabungnya mau diganti Dengan Brembo Tabung Brembo sendiri Hanya 400 ribu rupiah Untuk selang remnya Yang non ABS Kita berikan Dengan harga 900 ribu Dan yang ABS 1850 Kali ini kita masuk Ke bagian Performance Bagian yang dimana Mungkin teman-teman Backpass yang sudah nantikan Bagaimana sih Cara menaikan Performa Dan power di kendaraan Di R25 Baru ini Exhaust kita berikan Disini Akrapovic Original Slovenia Yang sudah langsung PNP ke R25 New Kenapotnya sama loh Dengan R25 lama Mopot MT25 Kita ada Sediakan Gas pontan Gas pontan Yang saya berikan Disini Gas pontan Active Original Jepang Switchenya Kita berikan Akusato Yang dua tombol Dan yang agak menarik Disini Echu nya Kita berikan Rapid bag Dari Dim Sport Punya Itali Ya Dan berikutnya Untuk filter udaranya Kita berikan Verox L-filter Verox Yang sudah kita Ketahui Dan kita kenal Dengan Sesuang refreshment Yang bisa dicuci Sehingga Memudahkan kita Untuk merawat motor kita Crowback sendiri Sudah mendukung Karena dia Meniliki Standarisasi Euro 4 Yang sudah Upgrade Menjadi Euro 5 Dimana Perbedanya adalah Suaranya Lebih adem Dan lebih Mudah Untuk diterima Di lingkungan Sekitar Gas pontan Sendiri adalah Kita lebih Mempermudah Dan mempersingkat Putaran gas Agar menjadi Lebih Setengah Sebelumnya Kita akan menjelaskan Untuk rapid bag Sendiri Dia memiliki Dua tipe Evo Series Dan racing Series Dia adalah Piggyback Dengan Modul Add-on Dan kenapa Kita gunakan Filter Dengan Verox Verox Selain Memasukkan Oksigen Lebih banyak Untuk Di mesin Kelebihan Utama Yang kita Gunakan Dari Verox Adalah Mudah Untuk Dicuci Ketika Kita sudah Ganti Performa Upgrade Seperti Ini Rikfalse Bisa Langsung Merasakan Perbedaan Antara Standar Dengan Loncakan Performanya Mungkin Yang dari Biasa Dari 0 Sampai 100 Kilometer Perjam Itu Bisa Mutuhkan Beberapa Detik Ini Lebih Singkat Dan Kemudian RPM Nya Juga Lebih Gampang Menaik Untuk Menambahkan Performanya Salah Triknya Mengganti Gear Yang Rasionya Lebih Besar Gear Disini Kita Ada WR3 Kita Upgradekan Untuk Di Size 44 Dan Sampai 45 Tergantung Kebutuhan Kenapa Akrapovic Slip-on Ini Kita Bandrol Disini Dengan Harga 7.500 Dan Untuk Gas Fontan Kita Paketkan Harga Dengan Shoots Aco Satonya Dengan Harga 4.300 Kemudian Untuk Di Piggyback Rapid Kita Berikan Harga Untuk Di Evo Series Di 7.885 Dan Untuk Racing Series Di 12.885 Filter Verrock Sendiri Itu Di Harga 500 Rp Saja Dan Itu Bisa Digunakan Seumur Hidup Motor Salah Satu Hal Yang Terpenting Adalah Pastinya Kenyamanan Kita Ride Dimana Kita Tahu Ini Shockbreaker All Lins Shockbreaker Yang Bener Paling Nyaman Paling Oke Ini Khusus Untuk R25 Dan Bisa Digunakan R25 Lama Maupun MT Dan Yang Kita Berikan Disini Bedleg Bridgestone S22 Dengan Ukuran Depan 120 Belakang 160 Cocok PNP Di Arm Standar Maupun Di Pelak Standar Peringan Coping Disini Kita Memiliki Dua Merk Acosato Dan WR3 Acosato Sendiri Brand Dari Tali Yang Sudah Kita Tahu Dia Sangat Membantu Untuk Meringankan Tarikan Coping Yang Ada Di Motor Untuk Merk Yang Kedua WR3 Brand Terbaru Model Delta Baru Poling Sendiri Untuk Garansi Resmi Tiga Tahun Ini Kita Bandrol Dengan Harga 9 Juta Rupiah Untuk Ban Disini Kita Berikan Paket Depan Belakang Rp1 21 60 Dengan Harga Rp3 400 Rupiah Acosato Kita Bandrol Dengan Harga 2 8 Untuk WR3 Lebih Murah Di Harga Rp1 650 Untuk Part Part Yang Lain Bisa Langsung Menghubungi Kami Untuk Di Arch Pizzo Di Jalan Tembaga Raya L41 Jakarta Pusat Dan Ikuti Terus Perkembangan Dunia Modifikasi Hanya Di Black Experian Dot Com Pem 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 Terima kasih.